Bapak, hari ini mengadakan petuncangan, Pak, di acara kebanyakan laku-laku, ya. Ini adalah salah satu Bapak ceritakan kegiatan yang sudah Bapak lakukan ini, Pak. Pada hari ini kami, rombongan Polis-Rombong Pelawan, melaksanakan kebukaan perdana Kerajaan Betel Indonesia di Keluran Mertubung ini, yang mana ini kami pasipasi mengingat beberapa minggu lalu, ada sedikit kesehatan tentang Kerajaan Betel di Keluran Mertubung. Dan hari ini kita lihat suasana mereka beribadah cukup nyaman, aman, dan kondusif. Dan terlihat di sini sudah nampak perhubungan umat beragama yang cukup baik di lingkungan ini, ya. Dan harapan kami ke depan semoga kegiatan ibadah kerajaan Betel Indonesia yang dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Dan juga mengibah kepada masyarakat, mari kita tinggal beragama di wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Dan semoga persatuan-persatuan wakyat Indonesia semakin baik di tengah-tengah masyarakat, dan menjaga situasi kemas lebih aman, dan sebagainya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk tokoh-tokoh agama dari berbagai kita ini kan penuh dengan kultur, Pak. Dan semoga kita selesaikan di tingkat desa, di tingkat lurahan dan kecamatan. Dan hal-hal ini tidak usah terlalu dibesarkan. Mungkin selama ini ada keluhan dari para tokoh-tokoh agama, atau mungkin para umat beragama kepada pihak kepolisian, kepada Bapak khususnya gitu. Apakah mungkin masalah keamanannya untuk beribadah, atau mungkin ada hal-hal yang lain, Pak, perlu bantuan, atau bagaimana bisa ceritakan, Pak? Jadi kita lihat bersama tadi, pendeta Saragi, mengucapkan terima kasih kepada Pores, Prabuat Belawan dan Jajaran ya, karena sudah dipasitasi dan sudah disiapkan tempat. Mereka lebih nyaman lah disini, dengan kita lihat bapak-bapak kriangkuas, yang terlalu di tempat yang terlalu. Jadi tidak ada keluhan disini, mereka mungkin lebih senang lagi dalam beribadah. Pak yang spesial, Pak. Ini 17 April 2019 ini, Pak. Ini polisi betul-betul memang harus eksistensi, dan ini tidak bisa lengah, Pak. Terutama untuk mengantisipasi atau mengamati hal-hal yang terjadi di masyarakat ini, Pak. Bisa Bapak ceritakan untuk ke depannya, Pak. Sistem apa yang bisa Bapak sampaikan. Yang kami lakukan pada saat ini dan ke depan, kita lihat bersama, mulai dari pimpinan Polri, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolri, Kaposek, turun ke masyarakat, kecil di segala lini masyarakat, elemen masyarakat, berbaur, bergabung dengan tujuan, menciptakan posisi yang aman dan nyaman, apalagi sejalan tanggal 17 April yang akan datang. Pak, ini Bapak bersama Kapolda akhir-akhir ini, Pak. Kita bilang dalam kurun waktu tiga bulan belakangan ini, Pak. Akin, Pak. Ini mau makhluk kesukan, Pak, ke masyarakat, Pak. Motivasinya sebenarnya apa, Pak? Kepolisian langsung menuju ke perkembangan-perkembangan masyarakat yang terbencil itu, Pak? Menurut kami adalah karena belakangan ini kita tahu bersama kemaranya berita-berita hoax yang mana supaya masyarakat mengerti dan paham banyaknya berita hoax tersebut yang dapat membecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Untuk itulah karena sebuah situasi tersebut mulai dari pimpinan Polri yang tertinggi, ke bawah-ke bawah, ke bawah, turun terjun ke masyarakat supaya masyarakat itu paham. Sampai besok hari Senin juga di sekolah-sekolah semua. Di medan ini khususnya para irup-irupnya juga berjambat-jambat utama Polda dan juga kores di wilayah kami. Untuk satuan BIMAS ini kan cukup spesifik ya, Pak, ya? Kalau untuk langsung terjun kepada masyarakat. Ini sudah sejauh mana, Pak, efektifnya dilaksanakan program-program BIMAS ini, Pak, di masyarakatnya? Efektifnya kita tahu bersama situasi kejahatan ya menurun. Sampai malam berada di tengah-tengah masyarakat, di pulosok-pulosok desa, sampai ke kota. Terakhir, Pak, pelayanan untuk promoter sendiri, Pak, profesional modern dan terpercaya sebagai tagline-nya Polri, Pak. Ini juga amanah dari Bapak Kapolri sendiri, Pak, mungkin melalui Pak Jokowi. Bisa Bapak sampaikan, Pak, tentang promoter ini, Pak? Ini masih ada, Pak, sana-sini. Kita dengar dari awak media, mungkin masih kurang, Pak, ditanggapi pengaduannya atau mungkin keluhannya, Pak. Bisa Bapak ceritakan? Pelayanan yang kami lakukan saya kira sudah maksimal ya. Contoh, pelayanan SIM, SKJK, kita tahu bersama, transparan sekali ya. Sampai-sampai kita sekarang ini toko-toko agama, toko remaja, mesjid, gereja. Kita buatkan SIM habis ya. SKJK juga demikian. Simennya kita buat yang terbaik ya. Sehingga masyarakat-masyarakat bawah sekarang tidak ragu lagi mengurus-urus SKJK dan SIM. Dan pada pekerjaan-pekerjaan yang terjadi, kami maksimalkan. Memang pemomongan kami sangat terbatas. Hanya 605 orang pelabuhan melawan sampai jajaran. Dengan luas yang, wilayah yang cukup luas ini. Ya, tidak mungkin kami bekerja sendiri, tak terhadapkan partisipasi dari segala elemen masyarakat. Terima kasih.